Intro Sebagai mana tiap tahunnya pada perayaan Idul Adha, umat Islam Kota Batam Kepulauan Riau tampak antusias melaksanakan ibadah kurban. Hampir di setiap masjid maupun perumahan, terlihat banyaknya jumlah hewan yang akan disembelih untuk kurban dan tersebar di 480 lebih lokasi. Peserta ibadah kurban pada 10 Juli jam 14.39 Hijriah ini dilaksanakan oleh perorangan bagi yang mampu maupun secara kelompok. Untuk di kawasan pemukiman dengan kemampuan ekonomi menengah, jumlah hewan kurban yang akan dibagikan ke masyarakat terbilang banyak. Di Masjid Darussalam Perumahan KDA Batam Center misalnya, Ketua Panitia Kurban Perumahan KDA Saiful mengatakan bahwa sebanyak 17 ekor sapi dan 71 ekor kambing yang akan disembelih merupakan kurban dari warga setempat. Total untuk kambing sebanyak 71 ekor. Kemudian sapi ada 13 ekor. Yang nitip untuk lumpang, botong aja ada satu. Dibagikan ke seluruh warga KDA dan masyarakat sekitar. Sekitar 1.800 total kupon yang kita bagikan. Kemudian kita mungkin lebihkan kantongan karena ada lagi-lagi yang membagi nanti masyarakat sekitar datang juga. Daging kurban tersebut akan dibagikan dengan menggunakan kupon kepada 1.800 keluarga dengan masing-masing mendapat 0,8 kg per kupon. Sementara itu, untuk di kawasan pemukiman Kampung Seraya, Ketua Panitia Kurban Masjid Nurul Ishan, Superman mengatakan bahwa jumlah sapi kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 8 ekor kambing dari peserta warga setempat. Daging kurban tersebut akan dibagi dengan menggunakan kupon kepada 340 keluarga dengan daging per kuponnya sebanyak 0,8 kg. Untuk kupon yang kami sediakan 340 kantong kupon. Mungkin sekitar 8 on sampai 1 kilo. Tahun kemarin 3 ekor sapinya. Kambingnya pun di sebelah juga. Alhamdulillah tahun ini ada meningkat, tambah 1 ekor. Berdasarkan data dari kantor Kementerian Agama Kota Batam, jumlah peserta kurban sekota Batam tahun ini tercatat sebanyak 1.360 orang. Dari jumlah peserta ini, jumlah hewan kurban sebanyak 970 ekor sapi dan 1.798 ekor kambing. Jumlah paling banyak terdapat di wilayah kecamatan Sagulung dengan 190 ekor sapi dan 395 ekor kambing. Dari Batam ke Pulauan Reu, Tim Liputan Tiberata TV, Salam Tiberata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax